Para pendukung Rizik kayaknya lagi bahagia nih, soalnya polisi baru saja mengumumkan secara resmi mereka menghentikan penyidikan kasus chat mesum Rizik Sihab. Tapi nanti dulu. Polisi tidak pernah bilang bahwa chat mesum itu palsu. Mereka menghentikan penyidikan karena mereka tidak berhasil menemukan siapa yang menjadi pengupload video tersebut. Nah jadi artinya kalau nanti si pengupload videonya bisa ditemukan, kasus ini bisa dimulai kembali. Nah saya sih percaya sebenarnya polisi sudah tahu siapa yang menguploadnya. Tapi barangkali dengan cara seperti inilah Rizik akan menyangka bahwa penyidikan sudah dihentikan, dia pulang ke Indonesia dan ketika itulah dinyatakan bahwa si pengupload sudah ditemukan. Ceritanya jadi lebih seru kan? Jadi jangan bahagia dulu ya, chat mesum itu sangat mungkin benar.